Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihinasta'inu ala umri dunia wad-din Asyadu an la ilah illallah wahdawla syarikalah Asyadu anna sayyidina wa nabiya Muhammad dan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad Para pemirsa, pecinta ala Qur'an InsyaAllah Berniakan Allah SWT Syukur Alhamdulillah Pada kesempatan ini kita berjumpa kembali Di tutorial membaca ikhra' Yang mana kita akan Terus berjuang Terus melanjutkan Pembelajaran kita Sampai tamat untuk ikhra' ini ya Ikhra' 1 sampai ikhra' 6 Kita sama-sama berdoa Mudah-mudahan Allah SWT Memberikan kita ke istiqomah Dan saya doakan Anda yang Sedang mengikuti program ini Allah beri kemudahan Sehingga Anda lancar dalam mengajinya ya Oke Langsung saja teman-teman Pada saat ini kita akan lanjutkan Yang mana pada pertemuan yang kedua Kita sudah sampai halaman 42 Jadi sekarang 43 ya Bagi Anda yang suka Dengan video ini Boleh di like Di subscribe Karena subscribe itu gratis Dan jika video ini bermanfaat Monggo Kami persilakan teman-teman semua Untuk dibagikan ke teman-teman yang lain Bisa juga buat anaknya Cucunya Buat teman yang belum bisa mengaji ya Ataupun istrinya juga Baik langsung saja Kita kuali dengan ta'us ya A'udzubillah Minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Oke seperti biasa Ikut dua Kita akan melihat ya Perubahan huruf Pada saat disambung ya Oke kita baca pelan-pelan Dan jangan dipanjangkan ya Woha'a Woha'a Di A'a Harus dibedakan Woha'a Khotoba Khotoba Hadama Hadama Rohho Rohoko Rohoko A'azama A'azama Sorofa Sorofa Anaqo Anaqo Yasa'a Yasa'a Wajada Wajada Syawola Syawola Ghosako 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 Dohaka Ya Dohaka Baik sekarang Disini ada penjelasan sedikit Teman-teman Ini Jika bacaan Disini dipanjang-panjangkan Karena berpikir Membanyainya Petutus saja Jadi Kalau teman-teman Nanti misalkan Ini Wah Wahnya dipanjangkan Misalkan karena mikir Ini rupa huruf ini Jadi ini dipanjang Wah Nah Pada saat kita beruat Kita sedang mikir huruf ini ya Nah itu mending diputus saja Wah Jah Dah Mending seperti itu Maksudnya itu Tapi diusahakan Ya kayak saya tadi lancar bacanya Wajada Wajada Mudah-mudahan Anda semua Diberikan kemudahan Ya Dalam belajar ini ya Oke Lanjut Toloba Tolaba Tolaba Akhazan Akhazan Wadu'ah Wadu'ah Zajarah Zajarah Oke Abasan 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 Batakoh Batakoh Nah jadi yang lupa huruf ini Ada huruf berarti ini ya Fataha Fataha Zah Zazoha Zazoha Soada Soada To'ana To'ana Huruf To Kalau digabung seperti ini Ini hurufnya bisa digabung semuanya Nah huruf Wow Yang gak bisa tadi Huruf Wow Tidak bisa digabung Dengan huruf sesudahnya Namun kalau huruf sebelumnya Boleh digabung Huruf Hamza Huruf Roh Huruf Zan Tidak bisa itu Huruf Roh Ini Ya Fataha Zazoha Su'a Su'ada To'ana Fabaro Ghobobah Oke Lian satu lagi Ghazaro Nih huruf Zah Huruf Roh Itu tidak bisa digabung ya Tapi huruf sebelumnya bisa digabung Ghazaro Ghazaro Hasana Nasho Nasha Toh Nasha Toh Nasha Toh Huruf Syah harus benar-benar bersis ya Shah Roja 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 Oke teman-teman Lanjutkan ke Haman 44 Terus kita ngajinya Pelan tapi pasti Nafako 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 Perhatikan pada saat disambung Bentuknya Fakoma Fakoma Nah ini huruf Mim ya Kalau di tengah Di akhir Di tengah Seperti ini Bentolannya ya Ini huruf Mim ini Ma Dan kalau di akhir Dia ada garis seperti ini Kalau dia di tengah Seperti ini aja Biasanya Bisa digabung semua ini Ini bisa digabung semua ini Fakoma Kofala 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 Farogoh Farogoh Nah ini huruf Roh Gak digabung ya Farogoh Nafalah Qobaha Waqo'ah Pasoha Jaromah Wazakah Tadharah Tadi sudah Tidak kelihatan ya Ntar Kita ulang lagi Fasoha Jaromah Wazakah Tadharah Itu cara bacanya Hayaro Yakhodo Yakhodo Syaroah 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 Nazofa 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 Lihat Yadaka Yadaka Dogoto Dogoto Saqola Saqola Syafa'ah Syafa'ah Oke Azama Syafa'ah Tentang dikudul Azama Yasaro Tobako Nafaro Oke Nafaro Kemudian Aqoma Farado Farada Faroda Faroda Faroshah Faroshah Ba'aya Ba'aya Faroshah Faroda Oke Kita lanjutkan lagi Pada halaman 45 Kita Ulang-ulang Terus Jadi Semakin diulang Maka Huruf-huruf Yang sudah kita hafal Di kerusat itu Semakin menempel Ya Semakin ingat kita Sa'ala Nasuhah Bayaa Yaqona Yaqona Atoda Atoda Baroza Baroza Waqoba Waqoba Sorofah 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 Khoroja Khoroja Safako Safako Ya Zahaba Ja'ala Oke Nih Membacanya boleh putus-putus Meskipun Digandengkan hurufnya Jadi putus-putus Lebih baik Daripada Dipanjangkan Ya Oke Kita lanjutkan lagi Oke teman-teman Wasakoh Wasakoh Bataka Bataka Wado'ah Wado'ah Nafasa Nafasa Tuh Ini Jangan lupa Urb-doh Itu penulisan latinnya Urb-di H-O Ya Do Kalau Fa Itu F Yang lainnya Nah Ini huruf Ugo Juga harus diingatkan Kalau huruf Satinnya Dia Huruf Gihah Ugo Ugo Sakoh Ini sama tulisannya Ugo Sakoh Tulis ya Ba'asa Ba'asa Khotoma Khotama Khotama Safala Asyaro Asyaro Shatoya 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 Jazaha 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 Paqoda Paqoda Nazhoma Nazhoma Ghofaka Ghofaka Soaba Soaba Wasako Wasako Hayafa Hayafa Oke Baik Kita lanjutkan lagi Terus semangat Kita belajar Sampai kita selesai Ya Kalahman 46 Terus semangat Nah Baik Di halaman 46 Ini Kita dihadapkan Masih Seperti biasa Mengenali Huruf yang disambung Ya Ka Ta Ba Jadi Bacanya Kataba Bukaf Seperti ini Kalau tidak disambung Ya Tapi kalau disambung Hurufnya seperti ini Jadi jangan bingung Teman-teman Ini K Ini Tak Seperti biasa Cuman beda Kecil ini Sama ini Jadi Masalah Ini Masalah Variasi Jadi Kataba Kataba Ya Jangan bingung Kalau dikurup K Oke Ada seperti ini Kalau di akhir kalimat Ini contohnya Kalau tidak disambung Seperti ini Bentuknya Kalau disambung Seperti ini Hurufnya K Oke Langsung saja Sakata Ini Sakata Jangan bingung Huruf K Sakata Sakata Kazaba Akala Hakama Karoka Oke Kemudian lagi Kafaro Kafaro Nakodo Nakodo Nakaha Nakaha Fataya 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 Kadaro Kadaro Hafazo Hafazo Zaka'a Zaka'a Khutoya Khutoya Oke Kemudian Kata'a Kata'a Doroba Doroba Tanah'a 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 Ma'aka'a 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 Kita lanjutkan lagi Saudara Ma'aka'a tadi ya Nah Kasafa'a 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 Ghosa'a 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 Wahyaro' Wahyaro' Fasola' Kazoma' Khodaka' Hakaza' Yadaka' Jadi intinya kesimpulannya di halaman 4646 ini Kita diajarkan untuk huruf Kaf Dia seperti ini kalau digabung bentuknya Jadi jangan bingung huruf Kaf ini Makanya nanti kalau kita cuma ingatnya kayak biasa Kayak ini Yaudah Lupa nanti Makanya diperhatikan di huruf 2 nih Perbedaan huruf pada saat disambung ya Oke lanjut lagi teman-teman Semangat ya Semangat Ajarkan anak-anak kita Anak kita Adik kita ya Nah berikutnya adalah huruf Pelang Perhatikan huruf Pelang Perhatikan Ini Bentuknya seperti ini awalnya Pelang Ini huruf Pelang ini perhatikan ya Nah La Luplan Dia bisa disambung dengan huruf sebelumnya Maupun sesudahnya Nih contohnya La La na a Nah a alip Dia tidak bisa digabung lagi Kalau dia digabung huruf lain jadi la Ya Ini a Mesifatnya Tidak bisa disambung huruf sesudahnya Ya Nih sekarang Ini la lancanya La la Jadi huruf lancanya seperti itu bentuknya Bisa disambung Tuh Jadi bila dibuka Di tengah Bukan a tapila Tuh Diingatkan kita Jadi di awal Kalau dia digabung Bukan a Tapila Jadi di tengah Tapi kalau di akhir Seperti ini Tidak ada Jalengkot lagi Tidak ada MLM lagi Baru hari Ya Oke Kemudian La badat Perhatikan pada saat disambung La Seperti ini Jangan sampai bingung lagi La badat Inilah kuncinya Kalau sudah-sudah paham Ikro 2 Insya Allah Nanti pas kuruf disambung Teman-temanku semuanya Tidak bingung lagi Kayak kadang-kadang Pas membaca Alkohon Bingung kadang-kadang Gimana bentuknya Ya karena tadi Karena dari awal Dasarnya Kita tidak Paham Perubahan-perubahan Huruf pada saat disambung Oke Kemudian La Nah Ini bentuknya nih Jadi huruf La Itu Ini kan ada Di hijaya Huruf Lam Alif namanya Jadi Kalau nanti ketemu huruf Seperti ini Nah Kita sebut dulu Alif Lam dulu dia Lam baru alif Susahnya Ini La Ini A Di lam alif ini Jadi bacanya La La Ditulis jadi seperti ini La La Tuh Oke Kemudian Jalala Bila disambung seperti ini Jalala Ini jangan bingung Dua seperti ini La semua ini Tapi kalau tidak ada jelenggot seperti ini Jala Jala Ada ya baca Berhubung Bentar kita naikin dulu Sorry sorry Belum naikin tadi Nah Ya Jalala Jalala Jadi Jalala Ini seperti disambung Jangan bingung Nih Jalala Jalala Paham ya Ini Jalala Disambung seperti ini Jangan bingung lagi Nah ini jangan bingung juga nih La Ini A Ini La dulu Jangan kebalik Ini kadang-kadang La Jangan Tapi La dulu La A Jalala La Ajala Jangan dipanjangkan La Ajal Oke Lihat La Sa'ala La Sa'ala Lihat Belum ternaikin Baikin dulu Ya 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 Mana tadi Wa mala'a La akala Fabalawo Ya bacanya Kemudian La La Salaka La Salaka Wa khopo'a Wa khopo'a Wa khola'a Wa khola'a Ya Wa khola'a Kemudian Sa'ala Lala'ama Nah ini Jangan bingung ini Bentuknya Ini Sa'ala'ka Ini La La Ini 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 Lala'ama Lala'ama Wa Halala Wa Halala Oke Ya Tujuh ya Sekarang kita lanjutkan lagi Alaman 48 Wah Kita ini Belum ada Mat ya Belum ada Tanda panjang Nanti Bentar lagi Ada tanda panjangnya Sekarang Kita Membedakan Huruf mim Dengan huruf Ain ini Jangan sampai Ketipu kita Ja Ma A Nah huruf mim itu Ma A itu Apa Kalau kita Tidak bisa Membedain Bisa-bisa Kita terkecoi Ya Makanya harus kita Bedakan Ja Ma A Ini bentuk Tulisannya Ja Ini mimnya Seperti ini Nah Nih Ja Ma A Kalau mim itu Di tengahnya Masih ada putih Masih ada kosong Ada ruangan Jama'ah Tapi ada juga Yang gak Pake ruangan Ada juga Biasanya Jadi jangan Tertipu ya Bentuknya Harus benar-benar Diperhatikan Jangan sampai Tertipu kita Oke Nanti kita paham ya Nih Jama'ah Amada Amada Kalau disampung Pendek Jadi kita Ambil Ini Huruf Ini Huruf A'in Ini Huruf Mimah Huruf Dalda Amada Ini Huruf Sot Somada Jangan Bingung Lagi Huruf Zot Zolama Ini Huruf Lam Ini Huruf Alif Jadi La Akhosa La Akhosa Kemudian Ini Habsar Hamada Hamada Zaini Hamada Ini Perhatikan Kalimat Nafaha Nafaha Ghonama Ghonama La Asada La Asada Ya Kemudian Yamana Yamana Balawo Zoma'a La Amaro Nah Ini La Amaro Kemudian Kamada Toma'a Dowaya La Akhoma Zamala Zaini Bisa Dissambung Jadi Zaini Berdiri Sendiri Kecuali Huruf Sebelumnya Bisa Dissambung Zamala Sona'a Malaka La La Azana La Azana Tadi Ya Nah Kemudian Hajama Kazaba Hashama La Alala Ini Berarti La Alala Bingung Itu Banyak Mange Tulanya Ya Kemudian Zohama Basama Olama La Akala La Akala Oke Kita Satu halaman Lagi Habis itu Selesai Kita Temuan Yang ketiga Ini Ini halaman 49 Nah Kita Belajar Huruf H Kalimat Ini Nah Haro Bentuk H Seperti Ini Perhatikan Di Awal Seperti Ini Kalau Dengar Seperti Ini Jadi Huruf H Ini Harus Diperhatikan Huruf Menang Sudah Jadi Banyak Bentuk Ini Huruf H Kalau Tidak Disambung Kalau Sambung Dengar Kalimat Seperti Ini Kalau Di Awal Sama Kalau Di Awal Dia Sama Bantuk Tapi Kalau Ditinggal Kalimat Ditinggal Kata Dia Seperti Ini Jangan Bingung Nah 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 Shahada Shahada Halaka Halaka Nah Huruf Lah Tuh Tuh Digabung Ya Kemudian Rohako Kahana Sahaya La Alafa La Alafa Ya Ya Kemudian Duhasha Kahala Hayama La Akhaza Oke La Akhaza Lahaba Ahada Zuhasha Ya Bacanya Zuhasha La Ajaza La Ajaza La Ajaza Kemudian Tolaha Koharo Hamasa La Alfa La Oke Kemudian lanjut lagi Jangan bosan-bosan ya Terus belajar Oke Kemudian Dua huruf Mana Mana Kala Saya Kaya Ini kayak kalimat ya Mana Kala Saya Kaya Maka Sahaja 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 Tuh penutup kita Di pertemuan yang ketiga ini Mudah-mudahan Anda semua selalu Dalam Pelindungan Allah Dan diberikan ke istiqamah Dalam belajar Dan pastinya Dibermudah Dalam Membelajar ikhra ini Mudah-mudahan Allah semua selamatkan kita Dari buta membaca Al-Quran Kita sebagai orang Islam malu Kalau tidak bisa membaca Al-Quran Mudah-mudahan Anak turunan kita Sudah-sudah kita bisa membaca Al-Tuhan Amin Ya Rabbal Alamin untuk menutup Penjumpan kita saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton